Pemirsa MotoGP yang budiman, pengorbanan Julia Marquez dan Roser Alenta, sepertinya tidak pernah sia-sia, jika melihat keberhasilan yang diraih Mark dan Alex Marquez. Karena kedua anaknya tersebut, berhasil mengubah kehidupannya di Cervera. Marquez bersaudara, lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, Julia, merupakan pekerja konstruksi, sedangkan ibunya seorang sekretaris Alenta. Tapi kehidupan mereka, sempat berada di ujung tanduk, setelah orang tua kehilangan pekerjaan, saat Spanyol dihantam krisis ekonomi. Julia dan Alenta pun berusaha keras menghidupi kedua anaknya, sampai akhirnya mengantarkan Mark dan Alex menjadi juara dunia. Hingga saat ini Julia telah mengikuti anak-anaknya ke seluruh dunia, dengan motor homie. Julia adalah seorang ayah yang memiliki peran ganda, selama mengikuti perjalanan karir Mark dan Alex Marquez. Dia rela menghabiskan sebagian waktunya dengan Jose Martinez, teman dan asisten, untuk menghabiskan perjalanan sekitar 15.000 km setiap tahunnya. Kami hanya melakukan perjalanan di Eropa, dan kami akan pergi dari sirkuit ke sirkuit, singkat Julia, saat menuturkan kisah hidupnya, seperti dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat, tanggal 16 bulan 11 tahun 2017. Julia setia menemani dua putranya balapan di sirkuit manapun. Dia ingin mendukung langsung Kipra Mark dan Alex dan merasakan bersama kegembiraan dan kesedihan usai mengaspal. Kami tidak pulang ke rumah antara balapan di Aragón dan Valencia, karena di tengah balapan ada tur Asia. Perjalanan terpanjang saya adalah Silvertoni Nisano, dan dari rumah ke Asem, yang menempuh jarak 1.600 km, tambah Julia. Pengalaman tidur di motor homie Pengalaman yang kurang mengenakan bagi Julia selama mengikuti perjalanan Marquez bersaudara adalah ia harus tidur, mandi, dan melakukan kegiatan lainnya di motor homie. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan, karena ada beberapa kejadian yang membuatnya geleng-gelang kepala. Kejadian yang dimaksud adalah ketika Julia dan asistennya tidur, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba untuk mengambil bensin. Hal lain yang membuatnya sulit adalah mencuci kendaraan kesayangannya tersebut. Setiap kami tiba di sirkuit, saya selalu membuka dengan remote control dan mencuci motor homie. Tapi air di sirkuit terkadang tidak bersih dan Anda harus segera mencucinya dengan cepat. Saya selalu membawa cuka untuk membersihkan noda, ungkap Julia. Terima kasih telah menonton!